Intro Sebuah perusahaan perjalanan wisata di bawah noongan Dini Group Indonesia atau DGI PT Samira Ali Wisata memberangkatkan ratusan warga muslim kota Batam Kepulauan Riau untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah hanya dengan membayar sebesar 1,5 juta rupiah. Biaya sebesar 1,5 juta rupiah ini merupakan uang muka terhadap biaya perjalanan yang diperkirakan sebesar antara 22 juta rupiah hingga 25 juta rupiah selama 13 hari. Cara pembiayaan ini mengikuti fatwa MUI yang memperbolehkan seseorang pergi umroh dengan membayar biaya setelah pulang. Direktur Utama PT Samira Ali Wisata Fausi Wahyumuntoro mengatakan terkait cara pembiayaan ini, pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai lembaga keuangan syariah yang terdaftar dalam OJK. Selain kemudahan, pihaknya juga merupakan satu-satunya yang melakukan penerbangan langsung sebanyak lima kali dari Batam menuju Madinah tanpa harus transit ke Singapura. Di tahun 2017, menyisiakan masalah hingga hari ini. Trilunan uang itu menguap tanpa orang berangkat ke bayar Allah. Nah, karena apa? Kemarin polanya adalah bayar dulu satu tahun dengan harga murah yang tidak masuk akal, kemudian jadwal tidak jelas. Nah, ini kita putar menjadi apa? Jadwalnya jelas, hotelnya sudah kita siapkan, pesawatnya sudah kita siapkan, bisnya sudah kita siapkan. Nah, orang hanya membayar DP saja ke lembaga keuangan, itu bisa umroh dulu, bayarnya setelah pulang. Aman kenapa? Karena uangnya belum lunas ke lembaga keuangan itu. Tapi ke travelnya itu kita semuanya dibayarkan lunas. Yang kedua, aman kenapa? Karena uangnya tidak dikasih ke jamaah atau uangnya tidak dikasih ke agent, tapi langsung ke travel. Sehingga ini menutup ruang-ruang kesempatan orang akan melakukan kecurahan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Sulkar Nain Umar mengatakan, warga Batam menyambut gembira kehadiran perusahaan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Sebelum diberangkatkan, para jamaah pun diberikan edukasi melalui seminar inspirasi umroh, sehingga mereka dapat mudah memahami tata cara pelaksanaan di Tanah Suci nantinya. Sejak tahun 2017, PT Samira Ali Wisata telah memberangkatkan jamaah yang terbanyak di Indonesia mencapai 2.500 orang per bulan. Pertama, PT Samira Travel yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan ini kegiatan yang memberikan penambahan pengetahuan kepada jamaah dan juga kepada rekan-rekan yang berada di PT Samira untuk lebih kegiat lagi bagaimana mengajak dan menata masyarakat untuk lebih senang untuk melaksanakan di padang umroh. Selanjutnya, bahwa kita juga memberikan kemudahan kepada jamaah atau calon jamaah yang terbanyak di padang umroh dengan melakukan pembiayaan melalui perbankan syariah. Dan ini tentu harapan kita bisa berjalan dengan baik. Selain di Batam, tempat pemberangkatan juga tersebar di Jakarta, Bandung, Pontianak, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, dan Pekanbaru. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.